DPRD Kabupaten Bangli menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2016. Sidang kali ini digelar di ruang sidang utama Loka Sabah Sridana di Raja Lencana, kantor DPRD Bangli siang tadi. Sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2016 dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwate didampingi wakilnya Nyoman Basme. Sidang dihadiri 16 anggota Dewan dari total 30 orang anggota DPRD Bangli, sementara sebanyak 14 orang anggota Dewan lainnya tidak hadir karena izin. Di hadapan Dewan, Wakil Bupati Bangli Nyoman Sedana Arte membacakan sambutan Bupati Bangli. Dalam sambutan disampaikan apresiasi kinerja para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bangli yang telah menindaklanjuti laporan LKPJ yang diajukan dengan baik. Laporan LKPJ ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Diharapkan juga semua komponen di Kabupaten Bangli bisa bersama-sama mengawasi proses perencanaan APBD ke depan untuk semua sektor mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan pertanggungjawaban Bupati. Ini harus bisa dilihat secara menyeluruh, sehingga pencapaian tujuan dari program pembangunan pemerintah daerah setempat dapat terwujud dengan baik. Perencanaan baik dari mulai perencanaan sampai dalam tahap pengawasan pertanggungjawaban Bupati ini harus bisa dilihat secara menyeluruh. Dan ke depan kita harapkan bahwa apa yang kita rencanakan betul-betul bisa kita kerjakan dan bisa kita evaluasi, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di Kabupaten Bangli ini. Harapannya bahwa adalah semua komponen di Kabupaten Bangli ini bersama-sama mengawasi proses perencanaan APBD ini ke depan dan juga selanjutnya untuk di semua sektor. Sementara itu usai menerima berkas laporan LKPJ dari Wakil Bupati Bangli, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuteparwate didampingi Wakilnya Nyoman Basme mengatakan inti LKPJ yang disampaikan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah setempat, sehingga jika kinerja pemerintah daerah Bangli di tahun 2016 tidak maksimal dan kurang, maka Dewan DPRD Bangli akan memberikan rekomendasi perbaikan melalui pembahasan sidang berikutnya. Tetapi jika selama 30 hari tidak dilakukan pembahasan oleh anggota Dewan, maka otomatis kinerja melalui LKPJ, Kepala Daerah Kabupaten Bangli tahun 2016, dianggap sudah baik. Intinya LKPJ ini kan untuk perbaikan kinerja, jadi kalau anggota Dewan nanti melihat bahwa di tahun 2016 misalnya kinerja pemerintah daerah kurang greget, atau masih di mana kekurangannya kita akan berikan rekomendasi untuk perbaikan. Pembahasan 30 hari, jadi kalau sampai 30 hari tidak dibahas oleh anggota Dewan, ya otomatis kita tidak ada rekomendasi, jadi kinerja dianggap sudah baik demikian. Selain pimpinan dan anggota DPRD sidang paripurna, DPRD Kabupaten Bangli dihadiri anggota forum koordinasi pimpinan daerah Bangli, sekretaris, staff ahli, asisten, dan pimpinan perangkat daerah Kabupaten Bangli. Indra Wijaya dan Guus Ngurah, Bali TV Terima kasih telah menonton!